Seorang wanita berinisial SP24 tahun menjadi korban pemberkosaan dan percobaan pembunuhan oleh sopir angkot dan kernet. Diketahui tak hanya diperkosa, korban yang tak sadarkan diri itu dirampok hingga dipukuli dan dibuang ke sungai Ciujung oleh kedua pelaku. Peristiwa itu sendiri terjadi ketika korban yang bekerja di Serang naik angkot hendak menjenguk orang tuanya di Balaraja, Kabupaten Tanggerang, Banten pada Kamis 20 Januari 2022. Dikutip dari Tribunjakarta.com, Kapolresta Tanggerang Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan sopir angkot itu berinisial IS 22 tahun dan kernet angkot berinisial GG 24 tahun. Saat kejadian, kondisi di dalam angkot tersebut hanya ada sang sopir, kernet, dan korban. Di tengah perjalanan, IS tiba-tiba mengisi bensin di sebuah SPBU. Seusai mengisi bensin, GG selaku kernet langsung menutup rapat-rapat pintu angkot tersebut. Zain menuturkan setelah itu korban dipukuli dan para pelaku melakukan aksinya. Seakan tak puas dengan aksi bejatnya, kedua tersangka juga merampas harta benda milik korban. Zain menjelaskan untuk menghilangkan jejak, para pelaku berusaha untuk membunuh korban dengan cara dipukul pakai benda tumpul. Sontak korban langsung tidak sadarkan diri dan dikira sudah meninggal oleh kedua pelaku. Kemudian IS dan GG bergegas menuju ke jembatan Tirta Yasa untuk membuang korban dari atas jembatan ke sungai Ciujung. Untungnya saat terjebur ke air, SP siuman dari pingsannya. Zain mengungkapkan korban berteriak meminta pertolongan, kemudian warga yang mendengar langsung mengevakuasi dan membawanya ke polsek terdekat. Dalam waktu dua hari, Polresa Tanggerang berhasil meringkus kedua pelaku. Kepada petugas, para tersangka mengaku tidak ada motif khusus, hanya ingin melampiaskan napsu dan menginginkan harta benda korban. Terakhir, Zain menambahkan para tersangka disangkakan pasal berlapis, yaitu pasal 365, 285, pasal 340, dan pasal 338, junto KUHP dengan ancaman hukuman mati. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!